Oke, ini saya langsung pasang seperti ini, saya lem Sudah saya lem, sudah kuat Nah ini Jadi air dari bawah Bisa naik Tapi kalau dari atas, dia nutup Nah, seperti itu Tinggal pasang seperti ini Nah, ini dari bawah Ini yang arah tabung Oke Ini adalah pembuatan, cara pembuatan Clap Hunter Clap Hunter Jadi ini disiapkan seperti ini, mas Nah, seperti ini kan Ini ya, karet Ini ada pemberat Kita suka seperti ini ya Terus, ini Pakai clap dekat seperti ini Ini fungsinya untuk menutup ini Nah, seperti ini kan Nah, ini lubang-lubangnya kan Nah, tertutup oleh ini Lep 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 Nah, seperti ini Nah, seperti ini Ini lubang-lubangnya Nah, seperti ini Kita kasih jarak Nah, berapa Lebarnya ini Nah, kalau kurang-lubangnya Kita mau dilapis sedikit Ya, sekian Sudah 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 Sudah, cukup Terus Terus Yang ini Ini dimasukkan itu samping-sampingnya ini agar lihat kelihatan dari sini seperti itu terus kemudian ini masukkan sini dari sini dari sini oke oke ini untuk buang ya ini dari galvanis mas ke sini ada shocknya dimasukkan sini nah ini tujuannya untuk nah ini ke sini nah seperti itu ini nya dikasih ber terus dikasih club seperti ini ini hanya contoh aja ya dan ini bisa di setel misalnya kurang kuat ini nanti bisa dinaikkan ke atas biar bernya tangan nekat kalau kurang rendah ya di setel clap clear nya nah sama seperti ini ini dikasih ini skrup ya supaya air tidak nah kuat masukkan masukkan seperti ini nah seperti ini seperti biasa kasih karet biar gak bunyi cetok nah seperti terus dikasih ini dikasih ini nah seperti itu aja praktis loh jadi lebih gampang lebih simpan lebih mudah seperti ini nah ini ini supaya gak kolam-kolam tetap sapil ini bisa bentar bentuk oke ini juga bisa dikasih kalau kurang berat dikasih komperat di atasnya sini oke demikian terus ini nah ini tinggal gini aja ini nah kantarnya tinggal dimasukkan nah seperti itu udah selesai jangan lupa oke oke